Serangan Hizbullah dalam 10 bulan terakhir akibatkan warga Israel frustasi dengan pemerintahnya mereka juga mengaku bosan hidup dalam kegelisahan. Sebab selama 10 bulan terakhir mereka harus mengemasi barang-barang dalam tas setiap harinya untuk menghindar dari serangan Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayaden pada Rabu 4 September 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa warga mulai marah. Sebab tidak ada kepastian dari pemerintah soal akhir dari perang termasuk kepastian soal evakuasi dari wilayah tersebut. Menurut Itan David, ketua komite pemukim warga hanya bisa menanti dan mengemasi tasnya selama berbulan-bulan yang melelahkan. Diketahui wilayah utara Israel itu menjadi sasaran empuk Hizbullah. Wilayah tersebut dihujani serangan roket dan rudal setiap harinya sebagai balasan atas genosida di Gaza. Terima kasih telah menonton!